Intro Apa kabar teman-teman Semua gadam keadaan sehat Dijauhkan dari segala wabah penyakit Dan tetap semangat Menyalahkan ibadah puasa bagi yang Melaksanakannya Oke video ini lanjutan dari membuat soal Berbasis android atau laptop Yang mana sebelumnya itu sampai Cara membuat soal Kali ini kita lanjut ke cara Men-setting pembuatan soal Yuk ditonton sampai selesai ya Jangan lupa like, komen, dan share Serta subscribe-nya Untuk men-setting Langkah pilih properties Kemudian disitu ada 4 bagian Di main Bagian pertama main Disitu ada quiz title Silahkan tulis judulnya Di quiz title-nya Misalkan judul yang ingin kita buat Adalah soal ujian semester Kemudian Quiz size-nya tidak usah diganti Kemudian kita ke passing score Passing score ini Yang lazim disebut KKM Biasanya kalau matematika KKM-nya itu 68 Dan di sebelahnya diganti Jangan persen poin Lalu kita ke time limit Itu Waktu batas waktunya Disini Kita buat Ulat tes waktunya Biasanya kalau matematika itu Dikasih Untuk menyelesaikan soal itu Adalah 90 manit 40 soal Nah kemudian Attempt Adalah Waktu Untuk Kesempatan Siswa Untuk menjawab soal Disini Saya hanya memberi Satu kali Kesempatan Jadi kita Ketika soalnya Sudah selesai Dikerjakan Maka siswa tidak dapat Memainnya lagi Nah Quiz tag info ini Quiz tag info ini Itu Yang terpenting ya Untuk biodata siswa Maka disitu Kita centang Di ask For Quiz tag informationnya Kemudian Pilih kostumnya Pilih kostum Silahkan diisi Di kostumnya Itu Ada nama Disitu Nama itu Biasanya wajib Maka kalau wajib Kita pilih Mandatory Nah Di Name itu Bisa kita ganti Itu kan bahasa inggris Di kolom Fill name Kemudian email Email Biasanya itu Optimal ya Tidak wajib Ada pilihan Mandatory Mandatory optimal Itu bisa diisi Atau tidak Maka kita pilih Optimal Nah Di company ini Bisa kita ganti Dengan bahasa Indonesia Nama juga Bisa diganti Disitu kan adanya Ganti nama Company Minjalkan Disini Asal sekolah Disitu wajib ya Di siswa Nah yang tidak penting Bisa dihapus Di Lambang Palang Kalau ingin menambahkan Bisa di Lambang plus Nah Jika sudah selesai Oke Baru Kita Oke Kemudian kita ke Navigation Di bagian kedua Di navigation itu Bagian pertama Preset Merupakan bagian setting Orang soal Jika kita pilih Linear range Skenario Maka pilihan ini Membuat soal kita Teraca Tidak teraca Dan memberi respon Atas jawaban siswa Kemudian ada Submit all Acuan Membuat soal kita Tidak diacak Dan settingan lain Akan mengacu pada Yang dibuat oleh guru Ini bagus bagi guru bahasa Yang mungkin tidak mengacak Letak soal Karena soal Dalam bentuk paragraf Bisa untuk beberapa soal Yang berurut ya Kemudian ada Random order Membuat letak soal Lakan teraca Secara otomatis Nah Dalam hal ini Saya memilih Random order Sehingga navigation di bawah Menjadi Submit all Acuan Nah Saya juga memilih Untuk tidak mencetak All user To the finish All Without us With all Acuan Karena jika mencetak Pada bagian itu Berarti saya Menizinkan siswa Meski belum selesai Menjawab seluruh soal Namun dapat Menekan Tombol Selesai Sementara Saya menginginkan siswa Harus menuntaskan Seluruh soal Meski mencoba Menambah Sekalipun Nah Selanjutnya Kita To Motion Lefold Sudah selesai Di bagian tersebut Di bagian tersebut Ada poin Poin tersebut Diisikan Dengan Nilai yang kita Berikan Jika dia menjawab Benar Dan penaltinya Jika dia menjawab Salah Nah jika saya Disini Ada Misalkan saya Membuat 40 soal Maka Pilihan ganda Maka 40 100 bagi 40 Itu 2,5 Biasanya Atau Kalau 20 soal 10 soal Kasih 20 soal 5 Nah di penalti ini Adalah Kalau dia menjawab Salah Kita kurangkan Nilai Jadi disini Saya tidak Memberi Kekurangan Nilai Meskipun Dia menjawab Salah Makanya Saya isikan 0 Kemudian Pada bagian Atom Adalah Kesempatan Siswa Untuk Menjawab Persoalnya Disini Unlimited Jadi ketika Siswa sudah Menyelesaikan Satu soal Ingin ke soal Berikutnya Tapi dia Tidak bisa Menjawabnya Silahkan dia Melanjutkannya Nanti kalau Sudah selesai Dia menjawab Dia bisa Balik lagi Ke soal Sebelumnya Kalau kita Membeli Satu Berarti dia Hanya sekali Saja Masa Soal Yang nomor Satu Nah Kemudian Saya centang Di Shuffle Aswear Berarti Jawabannya Itu Diaca Habis CD Diaca Nah Pada Feedback Ini Situ Apply To All Apply Jadi Saya Tidak Mencentang Di Profit Feedback Agar Tidak Terganggu Siswanya Ketika Sudah Menjawab Soal Karena Nanti Jawabannya Itu Akan Muncul Di Akhir Benar Atau Salah Itu Akan Di Respon Di Akhir Oh Ya Kita Ketinggilan Satu Lagi Pada Resul Itu Kembali Lagi Keput 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 Nah Di Resul Nah Itu Hasil Jawaban Siswa Jika Dia Menjawab Benar Jika Kita Ingin Jawabannya Itu Terkirim Ke Email Kita Jika Online Jika Siswa Mengajakan Soal Online Dan Terkirim Ke Email Kita Maka Pada Bagian Reporting Desain Quiz Result Email Itu Diisi Dengan Email Kita Diisi Dengan Centang Desain Quiz Result Email Kemudian Diisi Email Kita Kemudian Di If You're Fast Kalau Dia Pun Gagal Tetap Dikirim Ke Email Kita Centang Desain Quiz Result Email Oke Kalau Sudah Selesai Oke Nah Selanjutnya Kita Akan Mengubah Bahasanya Bahasa Pada Soalnya Caranya Di Player Player Klik Di Player Bahasanya Disitu Kan Dibahasa Soalnya Mesti Start Quiz Kalau Guru Bahasa Inggris Bisalah Kan Menggunakannya Tapi Kalau Guru Bahasa Lain Mungkin Siswanya Ada yang Tidak Mengerti Bahasa Inggris Sekalikan Karena Siswa Siswa Kan Bisanya Siswa Di Pelosok Nah Silahkan Diganti Di Kolom Misik Kolom Misiknya Misalkan Submit Diganti Dengan Jawab Silahkan Diganti Bahasa Bahasanya Dibahasa 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 selamat menikmati kalau sudah selesai kita apply and close nah sebelum di publish yang ada baiknya kita preview dulu hasilnya ke preview kita lihat dulu kalau ada salah-salah jadi kita bisa begini sebelum ke bagian publishnya disini karena soal acak-aca saya buat jadi itu kan sudah terganti mulai ujian selanjutnya nah tadi submit on ini belum ada belum diganti bahasanya tadi belum semua bahasa diganti bisa ke player tadi lagi baru ke player player akan diganti di player nah disitu ada point nah ini berdua soal yang saya kerjakan nah disitu ada nilainya baru kita ke bagian publish nah pada bagian publish ini ada web nah kalau web ini membuat produk berbasis lokal di komputer kita dan output yang berbentuk flash nantinya hanya bisa dibuka melalui web browser semisal google chrome mozilla fairfox atau ism browser dan lainnya sebagainya sementara menyimpannya dalam bentuk html5 akan memberikan kesempatan untuk mengkonversi dalam bentuk apk sehingga bisa dijadikan aplikasi di android nah kemudian ada icepring food ini merupakan produk yang bisa untuk dilakukan publish secara online karena prinsip kerjanya hampir sama persis seperti menyimpan di sistem cloud semisal di google drive atau di zoho form dan sebagainya nah disini kita harus memiliki akun untuk menyimpan dan mengakses ke icepring setelah memiliki akun barulah dapat disimpan menjadi fail root strong di awannya icepring untuk berbagi ke siswa kita hanya tinggal membagikan dengannya saja lalu siswa secara online mengakses quiz dan menjawab secara dan menjawab serta mengirimkan hasil jawaban siswa akan masuk ke email yang kita input tadi kemudian ada icepring learn juga harus memiliki akun icepring learn management system seperti lms yang lainnya icepring learn dapat memungkinkan kita untuk membuat kelas-kelas digital dan melakukan pembelajaran secara online sehingga quiz yang kita kreasikan dapat dikirim ke icepring learn sebagai bahan untuk melaksanakan evaluasi secara online pada siswa-siswa terhubung di kelas digital icepring learn kemudian ada lms merupakan kerjasama icepring dengan lms lainnya seperti model sehingga quiz yang kita buat dapat juga diakomodir sebagai bahan evaluasi lms lainnya kemudian ada word ini jika kita ingin menyimpan dalam bentuk dokumen bentuk microsoft word bahasan selanjutnya akan kita bahas di video selanjutnya oke selamat menikmati selamat menikmati